Badut dari Paguyuban Seniman Badut Indonesia atau PASBI di Tasik Malaya, Jawa Barat berhasil membuat peluhan anak yatim piyato tersenyum lepas. Badut menghibur mereka di acara yang diselenggarakan di rumah Sambel Hejo, Jalan Lecen, masuk di kota Tasik Malaya pada Kamis 24 Agustus 2023. PASBI mengundang sebanyak 65 orang anak yatim dari Ciamis dan Tasik Malaya ini sengaja hadir dan menjadi tamu istimewa, lantaran agar anak-anak yatim bisa tersenyum bahagia dan lepas. Terlihat peluhan anak begitu antusias hingga tertawa lepas setelah melihat penampilan para seniman Badut saat performa. Ketua Umum PASBI Anggoro mengatakan pihaknya mengadakan acara seperti itu sudah hampir 10 tahun. Ia mengatakan jauh-jauh ia datang dari Jakarta sengaja mengadakan acara di Tasik Malaya dengan bekerja sama dengan seniman Badut Galeri Tasik Malaya atau BGT. Sementara untuk menghibur peluhan anak yatim pihaknya menghadirkan satu badut ternama di Indonesia yaitu Hamu Prianto dan juga Yayasan Kalam Bakti Insani. Selain menghadirkan seniman badut, PASBI juga memberikan santunan kepada 65 anak yatim yang ada di Tasik Malaya dan Ciamis. Api para para rakyat Tasik Malaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!